Nah, ini saya mau naik, mau naik gudah. Di salah kesibukannya sebagai kepala negara, Bapak Jokowi Dodo ternyata memiliki cara tersendiri untuk menghibur diri. Salah satunya adalah dengan bersantai bersama hewan peliharaannya. Gak cuma satu, tapi hewan peliharaan Pak Jokowi ada beberapa jenis lho. Hmm, kira-kira hewan apa saja ya yang dipelihara oleh Pak Jokowi? Penasaran? Langsung saja! Berikut adalah delapan hewan peliharaan Presiden Jokowi. Kodok dan Kecebo Jika sebagian orang merasa geli atau memiliki fobia terhadap kodok dan turunannya, jangankan untuk jadi hewan peliharaan, sekedar melihatnya saja mungkin sudah tidak merasa nyaman ya. Namun hal tersebut justru berbanding terbalik dengan Pak Jokowi. Karena kodok dan kecebo adalah salah satu hewan peliharaannya. Dikutip dari portal Jember.com, rupanya Pak Jokowi sudah memelihara kodok sejak kecil. Gak heran jika sampai saat ini terdapat ribuan ekor kodok yang menjadi hewan peliharaannya. Bahkan nih guys, Pak Jokowi memiliki kodok berwarna hijau tua dengan ukuran yang besar. Hmm, tapi kok bisa Pak Jokowi memilih kodok sebagai hewan peliharaannya? Nah, ternyata nih guys, alasan Pak Jokowi memelihara kodok karena beliau menganggap suara kodok akan mengantarkannya pada suasana desa yang tenang. Beralih ke Kecebong. Saking niatnya dalam memelihara Kecebong, Pak Jokowi memiliki satu kolam khusus untuk Kecebong. Bahkan hobinya memelihara kodok dan Kecebong pernah viral di media sosial. Hal itu terjadi lantaran kedua putranya, Gibran dan Kaisang, meledek hobi sang ayah yang gemar memelihara kodok dan Kecebong. Untung yang ngeledekin anak sendiri, kalau orang lain, hmm, pasti endingnya menegangkan sih. Kambing Selanjutnya ada kambing yang juga menjadi salah satu hewan peliharaan Pak Jokowi. Ada pun jenis kambing peliharaan beliau adalah kambing garut. Di waktu senggangnya, Pak Jokowi selalu menyempatkan diri untuk melihat dan memberi makan kambing-kambingnya di kompleks Istana Bogor. Awalnya Pak Jokowi diketahui hanya memiliki lima ekor kambing, dua jantan, dan tiga betina. Namun seiring berjalannya waktu, kambing-kambing tersebut terus berkembang biak dan beranak pinak hingga jumlahnya mencapai puluhan ekor. Meskipun jumlahnya banyak, tapi kandang kambingnya terbilang luas dan bersih kok. Kuda Hewan berkaki empat yang satu ini juga menambah daftar panjang hewan peliharaan Pak Jokowi. Uniknya, kedua kuda milik Pak Jokowi ini masing-masing memiliki nama, yaitu Sandalwood dan Radabolo. Nah ternyata nih guys, kedua kuda tersebut merupakan pemberian dari masyarakat Nusa Tenggara Timur, usai menghadiri Festival 1001 Kuda Sandalwood di Sumba Barat Daya. Dikutip dari tribunmedan.com, dua ekor kuda ini diberikan sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi warga adat Sumba Barat Daya kepada Presiden Jokowi. Oh iya guys, meskipun kuda ini diberikan tanpa ada maksud dan tujuan tertentu, hal ini tetap dianggap sebagai bentuk gratifikasi. Oleh karena itu, kedua kuda tersebut kini sudah menjadi milik negara, yang kemudian dititipkan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Burung Selain kuda, memelihara burung rupanya juga menjadi salah satu hobi dari Pak Jokowi. Bahkan nih ya, dalam sebuah event kompetisi Kicau di Istana Bogor, Pak Jokowi pernah menawar burung yang menang lomba hingga ratusan juta rupiah. Tapi sayang, pemilik burung tersebut tidak ingin melepas burungnya kepada siapapun, sekalipun itu Presiden. Terlepas dari itu, Pak Jokowi sendiri memiliki burung murai batu yang dipelihara di kawasan Istana Bogor. Selain itu, terdapat juga tiga jenis burung yang biasa berterbangan di sekitaran istana, yakni burung takukur, burung betet, dan burung kutileng. Ya, meskipun ketiga burung ini bukan peliharaan Pak Jokowi, tapi beliau senang mendengar kecohannya yang terbang bebas di sekitar istana. Terima kasih telah menonton!